Intro Bupati Jember Hendisi Suwanto bersama Kapolres Jember dan Dandim 0824 Jember mendatangi puskesmas Ambulu untuk melihat langsung kondisi para korban yang terseret ombak Pantai Payangan Watuulo kecamatan Ambulu Bupati Hendi mengaku sangat berduka cita atas meninggalnya 11 orang dari kelompok Tunggal Jatin Nusantara setelah melakukan ritual di Pantai Payangan Kedepan Bupati akan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di bibir Pantai Laut Selatan karena ombak yang besar sangat berbahaya bagi keselamatan warga Toriko Satoriah Tunggal Jatin Nusantara ini ada beranggotakan sekitar 24 orang yang satu orang itu supir yang tidak ikut dan melakukan ritual di laut di Pantai Payangan dan itu pantai yang cukup berbahaya sekali tentunya kami akan melakukan pembinaan lagi kepada masyarakat sekitar ya masyarakat sekitar kadang-kadang di Pantai itu kan kalau sudah pagi hari kan gak ada yang menjaga ya kalau pagi hari apalagi di musim-musim begini kan musim keempat besar orang nelayan sendiri gak ada yang di Pantai itu sudah di teman-teman nelayan sudah yang satu dua orang saya dapatkan kabar dan mengingatkan jangan ada ritual itu tapi terus jalan katanya seperti itu tapi kami masih belum ketemu orangnya dari Ambulu, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan didampingi Bupati Jember, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansah memberikan santunan kepada keluarga korban ritual maut yang berujung kematian 11 orang di Pantai Payangan Watuulo, Kecamatan Ambulu Jember berupa uang santunan sebesar 10 juta rupiah serta bantuan sembako bagi keluarga korban Bupati Jember berharap kejadian serupa tidak terulang kembali ke depan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan dari petugas dan relawan wilayah pesisir Pantai Selatan akan diperketat serta ditingkatkan agar tidak kembali memakan korban Anda sudah lihat langsung bahwa Ibu menyampaikan santunan kepada para korban, keluarga korban dan kami Pemkak Jember juga ikut juga untuk men-backup nanti tentang kegiatan apa anak-anak yatim yang ada di keluarga korban akan kita bisa jaminan sosial sesuatu yang ada Pak Tawet, hasil berakhir bagi apakah kelompok ini menyesuaikan kembali ajaran-ajaran atau seperti apa kami akan diskusikan kembali karena ini tidak bisa langsung dikutuskan kita diskusikan dengan semuanya seperti yang ada di Jember kami naktifkan, kami sudah seingin Ibu Gubernur ini akan kita diskusikan bersama-sama tentunya yang paling penting kami akan segera mengeluarkan sulat edaran sulat edaran terkait dengan tempat-tempat berbahaya khususnya di pantai lalu selatan beberapa bulan yang lalu kami pun juga diingatkan dengan Ibu Gubernur pada saat hubungan di Jember terkait di Jember ini di pantai selatan akan terjadi bahaya tsunami itu pun juga menegakkan kita semua bahwa pantai selatan akhir-akhir ini cukup risiko tinggi untuk kita masuk ke pantai untuk ke pantai atau bermain di pantai ini kami mengeluarkan SCU sulat edaran itu juga kami juga akan membuat relawan untuk penyelamat pantai ya penyelamat pantai nanti akan kami rekrut dari warga sekitar pantai yang tahu apa pola pelakuan laut yang setiap bulan itu akan berubah-berubah nanti akan kami bikin seperti itu biar ada tempat aturan yang jelas nanti di situ siapa yang akan memperingati apabila nanti ada orang-orang dari luar Jember akan menuju ke daerah pantai selatan yang beberapa titik memang ada benar sport bagus dan menarik untuk para wisatawan dan juga ada yang relawan nanti juga akan dihakinkan juga yang para mungkin ada turi kalau datang nanti ada yang mengamankan Sementara itu Kofifa Indar Parawansa mendukung rencana Pemkap Jember untuk memperlakukan pengamanan ekstra di sekitar pantai selatan Jember Sementara itu mengenai kelompok-kelompok seperti Tunggal Jati Nusantara Pemkap Jember harus mendata dan melakukan pengawasan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi kejadian serupa penyelamatan perlindungan masyarakat ini menjadi bagian pokok yang harus kita lakukan dan Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa SK akan ditularkan hari ini ini menjadi bagian penting bahwa di titik-titik yang sudah termitigasi oleh BMKG bahwa ini titik-titik berbahaya maka sudah harus bisa dilakukan langkah-langkah mitigatif, preventif agar tidak terjadi hal-hal yang memahayakan masyarakat ini semua pihak tidak hanya pemerintah tapi seluruh dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan operasi pasar digelar di halaman kantor Bakorwi 5 Jember di kecamatan Sumber Sari Jember turut hadir langsung Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Jember serta sejumlah UPD terkait operasi pasar yang dilaksanakan sehari ini menyasar seluruh masyarakat Jember dalam operasi pasar ini harga minyak goreng per liternya dibanderol Rp12.500 lebih murah dari harga yang ditetapkan pemerintah senilai Rp14.000 untuk warga yang datang untuk membeli minyak goreng diwajibkan menyertakan kartu tanda penduduk dan setiap orang dibatasi pembelian sebanyak 2 liter sementara itu untuk mengantisipasi penimpunan stok minyak goreng Gubernur Jawa Timur mengajak Satgas Pangan untuk melakukan pengecekan di gudang-gudang distributor untuk mendatai jumlah stok minyak goreng jadi ada yang missing link disitu itulah yang saya mengajak seluruh Satgas Pangan di semua ini kita cek istri buta-istri buta ini berapa banyak mereka seterusnya punya supply dari pabrik karena yang hypermarket ini yang minimarket banyak yang kosong hypermarket pun banyak yang kosong katanya PO yang mereka ajukan tidak semua terpenuhi jadi ada missing thing disini Pak Menjak itu berjanji bahwa seminggu setelah selasa lalu jadi bestinya besok di pasar tradisional itu paling tidak sudah siap untuk minyak curang makanya secara parsial asal saya kunjungan ke satu daerah biasanya kita melakukan penjualan minyak goreng dengan harga yang disubsidi oleh teman-teman BUMD Jawa Timur maka harganya 2 liter yaitu 25 ribu tak hanya operasi pasar minyak gubernur juga memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada para pelaku MKM dari Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan Sebanyak 8 lokasi jalan di Kecamatan Jombang disepakati untuk diajukan pembangunan atau perbaikan kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Musyawarah Rencana Pembang atau Musrenbang Kecamatan Jombang yang dilakukan di gedung Wisnu Graha Tama Jalan Ahmad Yanis tempat rapat yang menghasilkan RKPD tahun 2023 itu diikuti oleh 6 desa yaitu Desa Sarimulyo Desa Keting Desa Jombang Desa Weringinagung Desa Padomasan dan Desa Ngampel Rejo Menurut Jamat Jombang Suryadi pelibatan komunitas difabel ini sangat penting agar pembangunan bisa mengakomodir hak kaum disabilitas Dalam rapat yang juga dihadiri oleh tim monitoring dari Kabupaten Jember ini akhirnya disepakati terdapat 8 titik jalan yang harus dibenahi rangkuman tersebut langsung diserahkan kepada tim monitoring dari Jember Anggaran yang disampaikan melalui tim dari Kabupaten tadi dari 40 triliun cuma tersedia anggaran 4 triliun yang sudah dinalisasikan di muslim bank anggaran tahun 2020 RKPD tahun 2020 para kepala desa berharap usulan masing-masing desa bisa segera direalisasikan namun mengingat minimnya anggaran maka usulan masing-masing desa dibatasi hanya satu lokasi jalan saja dan Alhamdulillah dari musyawarah tersebut kita mengusulkan 8 titik ya program yang mana usulan itu sudah diperas dari Pramus Bank kemarin kemudian dari undang yang hadir barusan kan ada dari komunitas difabel Alhamdulillah kita kasih kesempatan juga untuk mengajukan usulan-usulan yang berkaitan dengan komunitas tersebut dan Alhamdulillah pula dari pihak tim monitoring direspon dengan baik dari Jombang dari Jombang Sugito Jember 1 TV melaporkan sebanyak 28 usulan disampaikan dalam forum rapat musyawarah rencana pembangunan atau Mus Renbang Kecamatan Tanggul hal ini dilakukan untuk menyusun rencana ketetapan pemerintah daerah atau RKPD pada tahun 2023 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan acara ini diadiri oleh Kepala Desa Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD serta tokoh masyarakat dari 8 desa yakni Desa Tanggul Kulon Tanggul Wetan Desa Kramat Sukuharjo Desa Patemon Desa Manggisan Desa Kelataan Desa Selodakon dan Desa Darungan salah satu usulan yang muncul adalah pembendahan jalan dan pelebaran jembatan termasuk perbaikan jalan ke tempat wisata alam air terjun tancak atau antrokan hal ini dinilai penting demi mengembangkan potensi wisata yang dipastikan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat Kepala Desa Kramat Sukuharjo Dwi Siswanto menilai pembendahan jalan dan tembok penahan tanah atau TPT di desanya juga sangat perlu dilakukan mengingat kondisi jalan di Kramat Sukuharjo sebagian besar berada di tepi jurang selain itu juga terdapat usulan lain terkait perbaikan gedung olahraga agar warga setempat dapat menikmati fasilitas desa secara maksimal mengusulkan jembatan antar desa desa Kramat Sukuharjo penyambung ke desa Pondodalem apa kejembatan tersebut rusak bukan rusak intinya jembatan itu dari jembatan kecil kita usulkan menjadi jembatan besar lainnya kejembatan jalan antar desa jalan antar desa Pak yaitu desa Kramat Sukuharjo menembus Pondodalem juga masalah roda ekonomi dan pembangunan antar desa Cama Tanggul Farikul Mas Hudi memastikan usulan-usulan prioritas tersebut akan segera disampaikan kepada Bupati Jumbar namun untuk keputusan akhir tetap menunggu hasil dari tingkat kabupaten ini kita bawa ke Muserembang tingkat kabupaten dan kita harapan kita ya selaku Cama Tanggul usulan ini juga mungkin harapan kami bisa diterima di tingkat Muserembang kabupaten tadi ada 28 usulan kalau gak salah kira-kira apa terlisir semua Pak tentunya pada kali ya tidak ya dari sekian nanti akan direpeng atau direalitaskan mana yang kira-kira sangat mendesak tentunya ada kajian juga dari tim kabupaten nanti mana yang perlu segera direalisasikan dari Tanggul Sugito Jumbar 1 TV melaporkan Pemberangkatan puluhan calon jamaah umroh Kloter 11 Annamiroh Travel Indo Rabu Malam terasa lebih istimewa dari biasanya penyebabnya tak lain karena puluhan calon jamaah asal berbagai kota di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur ini dihadiri oleh Bupati Jumber Hendi Siswanto didampingi istri Kasih Fajar ini Bupati bahkan sempat memimpin doa talbiah yang diikuti oleh seluruh calon jamaah dan keluarga yang mengantar dalam sambutannya Bupati tak henti berpesan agar calon jamaah selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga seluruh jamaah bisa menjalankan kelukun umroh dengan lancar serta pulang ke tanah air dalam kondisi sehat secara khusus Bupati Hendi juga menekankan kepada calon jamaah umroh bahwa keberangkatannya ke tanah suci juga turut membawa nama baik Indonesia harapannya jika jamaah tertib dalam menjaga progres pemerintah akan kembali membuka pelaksanaan ibadah haji kami tetap optimis dan mempersilahkan travel umroh untuk mengambil jamaah mumpulan jamaah terus dengan bagian yang apa jamaah tetap diberikan satu pengetahuan edukasi tentang bagaimana syarat-syarat umroh bagaimana umroh itu bisa syarat-syarat rukun-rukun umroh itu terus berlatih yang kedua kesehatan kesehatan dijaga dan vaksin wajib vaksin wajib vaksin wajib yang ketiga tentunya kita tetap mengikuti program dari pemerintah diizinkan atau tidaknya dan saat ini sedang diizinkan sama pemerintah tentunya jamaah umroh pada saat di lokasi rukun-rukunsi karantina harus banyak makan banyak makan dan menghindari bersentuhan dengan orang banyak jamaah yang lain tetap memakai masker tentunya ini saja dengan memakai masker vaksin insyaallah itu akan menguatkan kita dan yang terakhir pada saat di Mekah Medina itu benar-benar jamaah terus semua tetap menjaga menjaga disiplinnya memakai masker karena nanti itu menjadi perhitungan dari masa apa namanya namanya dari pemerintah Arab Saudi untuk jamaah Indonesia memang betul-betul disiplin itu itu pemerintah Arab Saudi sendiri terus memberikan berbagai kelonggaran bagi jamaah asal Indonesia salah satunya dengan angkan mengurangi masa karantina dari 5 hari menjadi 3 hari dan yang paling akhir update adalah karantina lebih pendek lagi salam untuk depan jadi 3 hari sementara ini sampai berapa lama? 5 hari rencananya puluhan jamaah dari sejumlah kota di Jawa Timur ini akan diterbangkan ke Madinah pada hari Jumat bersama puluhan calon jamaah dari berbagai kota di Indonesia dari Jumper Yudisa di Jumper 1 TV melaporkan terimah Terima kasih sudah menonton!